Terima kasih. Sahabat, dalam konsep Old Testament atau perjanjian lama, dalam konsep Torah, itu ketika terjadi pembunuhan, maka Tuhan mengatur sebuah konsep yang namanya kota damai, kota perdamaian. Jadi pembunuh dapat lari. Ada enam kota untuk dua belas suku Israel. Itu konsep pengampunan dalam perjanjian lama. Kemudian konsep pengampunan dalam perjanjian baru itu kita temukan di dalam doa Bapak kami. Ya, doa Bapak kami dikatakan bahwa forgive our sins as we forgive our debtors. Mempuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Nah, sahabat, kata forgive atau mengampuni ini di dalam terjemahan poin negerikanya itu adalah apiemi. Salah satu artinya adalah not to discuss now. Artinya tidak untuk didiskakan. Ketika kita mengampuni, maka kita tidak lagi mengingat dan menyerahkan. Tetapi saya ingin membawa kita kepada sebuah konsep yang Yusuf adalah tipologi Yesus Kristus. Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus bagaimana Joseph show his forgiveness kepada teman-temannya, kepada kakak-kakaknya. Jadi, mengampuni itu sebenarnya bukan melupakan. Mengampuni itu bukan melupakan, tapi mengampuni adalah memilih untuk tidak membalas. Nah, seringkali konsep Kristen kita keliru. Karena itu kita mau belajar dari konsep Yusuf. Ketika Yusuf dalam proses salah, dia dibuang ke dalam sumur, dijual kepada orang Ismail, saudara Ismail. Lalu, dalam prosesnya, kita sampai kepada prosesnya mempersingkat saja. Kita sampai kepada proses, ketika waktunya, the God destiny to become, Joseph become a prime minister in the land of Egypt. Kita melihat Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi, Yusuf berkata bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, dia dijual, dibuang ke dalam sumur, dan lain semuanya itu adalah Allah telah mempersiapkannya. Tetapi, konsep pengampunan yang baik dan benar adalah konsep yang Yusuf lakukan. Karena itu, Yusuf juga adalah tipologi dari Yesus Kristus. Nah, kita melihat konsep Yusuf. Dia sama sekali tidak membalas saudara-saudaranya. Tetapi, dia tidak melupakan perbuatan mereka. Dia tidak melupakan perbuatan mereka. Dia memilih untuk tidak membalas semua kejahatan saudara-saudaranya, tapi tidak membalas. Nah, seringkali orang Kristen bilang, saya mengampuni itu artinya melupakan. Kalau kita mengampuni, kita melupakan. Maka itu amnesia. Semua peristiwa itu terekam di alam bawah sadar. Nah, di amikdala kita, di kortex kita. Tidak gampang ketika sebuah peristiwa, itu langsung kita lupa. Kalau kita mengampuni, lalu kita lupa, kita amnesia. Karena itu banyak orang Kristen salah. Kita mengampuni, kita masih terus mengingat peristiwa itu. Tetapi, pengertian mengampuni adalah apiemi, artinya not to discuss now. Memilih untuk tidak lagi berdiskusi. Memilih untuk tidak lagi sudah melepaskan pengampunan. Seperti doa Bapak kami. Forgive us as we forgive our debtors. Nah, itu Bapak, Ibu, Saudara, Rekan yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin mengajak konsep kita bahwa kalau kita mengampuni seorang, nah sudah kita selesaikan, kita tidak lagi mengingatnya. Kita bukan tidak mengingatnya, kita tidak lagi memilih untuk tidak membalas. Memilih untuk tidak lagi membicarakan. Tetapi kan kita masih menyimpan peristiwa itu menjadi sebuah pengalaman hidup dalam hidup ini. Nah, saya punya dua pengalaman. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya pernah buat kesalahan. Dalam sebuah perkumpulan, perkumpulan hamba Tuhan itu lebih dari 20 orang, teman-teman saya itu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya memilih untuk tidak mengambil bagian itu. Saya memilih untuk tidak mengambil bagian itu. Lalu kita discuss ribut di dalam forum. Saya pulang. Lalu hari minggu itu saya ingin mempersiapkan khutbah. Hari minggu saya ingin mempersiapkan khutbah. Tiba-tiba roh kudus berbicara. Dan kemudian minggu pertama itu kita harus mempersiapkan perjemuan. Suddenly Holy Spirit come upon me. Dan dia taruh impresi dalam roh kudus. Dalam hati saya oleh roh kudus. Jadi dia bilang, kamu munafik. Kamu munafik? Karena saya memang mempersiapkan khutbah tentang kasih. Besoknya juga perjemuan. Ketika dibilang begitu, saya tersentak. Saya kaget, saya tersentak. Kaget, saya langsung lari ke dua teman. Yang memang saya berdebat. Saya keras dengan mereka. Sampai di salah satu orang hamba Tuhan. Yang sekarang dia sedang melayani dengan istrinya di Ngabang. Di Kalimantan. Istrinya takut. Karena takut saya akan memukul suaminya. Saya bilang, enggak. Saya enggak memukul suami. Saya mau minta maaf sama dia. Saya datang ke dia. Saya peluk dia. Kemudian saya cuma berkata, Saya salah maafkan saya. Jadi saya bilang, saya salah maafkan saya. Itu yang saya lakukan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Saya hanya berkata demikian. Saya berkata bahwa saya salah. Saya salah saya mohon maaf. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, saya kemudian meminta dia mendoakan saya. Kemudian saya pergi kepada teman yang kedua juga. Saya kemudian berkata kepada dia, Saya salah. Saya minta maaf. Nah, ini yang penting. Salah satu juga pengalaman saya bersosial media. Itu saya pernah membuat sebuah kesalahan. Dan kemudian saya memilih untuk mengucapkan permohonan maaf saya secara terbuka di media sosial. Yang ingin saya ajarkan bagi kita. Yang ingin saya ajarkan bagi kita. Dan itu pun saya ajarkan buat anak-anak yang ada di asrama yang saya pimpin. Yang pertama adalah, ada enam tips bagaimana kita meminta maaf. Yang pertama, saya sadari dan saya akui kesalahan saya. Menyadari dan mengakui kesalahan. Ketiga proses permintaan maaf itu, Maka adalah meminta maaf dengan menyadari dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Tentunya dengan pemahaman yang kepat dan jelas tentang apa itu kesalahan. Sebut saja kesalahannya. Jadi ketika kita meminta pengampunan di situ, Dalam dua bapak kami itu kan Alkitab bilang, Forgive us, Lord, as we forgive our debtors. Forgive artinya apiemi. Artinya, not to discuss now. Artinya setelah kita memberikan pengampunan, Kita tidak lagi berbicara, kita tidak lagi nyinyir, kita tidak lagi sampaikan sesuatu. Nah, ini yang harus menjadi sebuah Christian habit. Orang Christian harus belajar dari hal ini. Yang kedua adalah, jangan cari pembenaran. Ketiga, kita meminta maaf. Yang pertama adalah, saya salah, saya sadar dan saya akui kesalahan saya. Yang kedua adalah, jangan mencari pembenaran diri. Nah, seringkali orang minta maaf, itu kan orang ngeles. Oh, beginilah, begini, tapi begini. Kemudian, skip God. Mengkambing hitamkan orang lain. Nah, ini yang keliru juga. Akui salah, jangan melibatkan orang lain dalam pengakuan kesalahan kita. Jangan mencari pembenaran. Permintaan maaf yang baik, tidak akan disertai dengan pembenaran diri. Entah dengan alasan kebaikan seorang, ataupun menyalahkan seseorang. Jadi, kalau minta maaf, benar-benar minta maaf, aku wilayah kesalahan dengan rinci, dengan detail, dan jangan pernah mencari pembenaran. Yang ketiga, ungkapkan permintaan maaf dengan penuh penyesalan. Ini sangat penting, saya minta maaf dengan penuh penyesalan. Ungkapkan permintaan maaf dan penyesalan atas apa yang telah saya perbuat. Nah, sebenarnya kalau menurut beberapa hukum dalam perjanjian lama, kita ada namanya restitusi. Saya minta maaf, tapi saya harus melakukan penggantian, repayment, atas kesalahan saya, atas adapter, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus. Jadi, hal ini menandakan ada ketulusan permintaan maaf dan kepedulian kita. Itu yang ketiga, ungkapkan permintaan maaf dan penyesalan. Yang berikut, jangan berlebihan. Karena meminta maaf yang baik juga, tidak perlu dengan berlebihan. Karena hal tersebut mungkin meringankan perasaan kita, namun tidak bagi orang yang telah kita lukai. Ingat, ini penting sekali. Kemungkinan buruk adalah mereka mempertanyakan ketulusan dan merasa dipaksa untuk segera memaafkan kesalahan kita. Yang kelima adalah buktikan dengan tindakan. Ketika kita meminta maaf, maka kita mengutarakan permintaan maaf memang memberikan dampak yang besar. Tapi, sama halnya dengan tindakan memperbaiki kesalahan tersebut. Karena itu, ketika seseorang minta maaf, ada sebuah restitusi, ada sebuah penggantian kembali atas kesalahan yang dibuat. Yaitu, buktikan dengan tindakan bahwa kita telah minta maaf dan tindakan kita tidak mengulangi lagi. Yang keenam, kita berubah menjadi jauh lebih baik. Dua pengalaman yang tadi saya sampaikan itu menolong saya menjadi bingkai bagi saya untuk saya berhati-hati dalam berkata, dalam mengucapkan, dan lain sebagainya. Jadi, ini enam hal yang penting ketiga kita meminta maaf. Sekali lagi, saya summarize. Yang pertama, sadari dan akui kesalahan, kalau kita meminta maaf. Sadari dan akui kesalahan, jangan cari pembenaran, ungkapkan permintaan maaf dengan penyesalan, jangan berlebihan, buktikan dengan tindakan setelah kita meminta maaf dan berubah menjadi jauh lebih baik. Itu adalah cara-cara sederhana kita untuk meminta maaf. Ia adalah hal yang sederhana ini dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.